KOMISI 8 DPR RI mendorong peran pendidikan di sekolah dan lingkungan keluarga dalam memproteksi anak dari ajaran perilaku menyimpang di sosial media. Terkait kontroversi akun media sosial Instagram yang memuat komik kehidupan pria muslim dengan orientasi seksual sejenis, anggota Komisi 8 DPR RI Adri Putra Darmawan Tahir mendorong adanya peningkatan kualitas pendidikan agama untuk menangkal pengaruh dari perilaku menyimpang. Adi mengatakan hubungan sesama jenis bertentangan dengan budaya Indonesia dan bertentangan dengan ajaran agama. Adi berharap dalam era perkembangan teknologi seperti saat ini, peran orang tua dalam keluarga dan pendidikan di sekolah dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda agar terhindar dari pengaruh konten negatif dalam internet. Nomor satu keluarga pasti ya, dan sekolah pendidikan ya. Kalau keluarga itu kalau bisa pendidikan, namanya bukan moral ya, namanya identitas diri manusia Indonesia itu lebih ditingkatkan gitu. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti menilai, penyebaran orientasi seksual menyimpang melalui media sosial merupakan suatu bentuk penjajahan kepada bangsa Indonesia dengan merusak moral anak bangsa. Endang menyampaikan persoalan tersebut akan menjadi perhatian DPR, pemerintah, dan akademisi, khususnya dalam menyusun produk undang-undang yang dapat lebih memberi nilai manfaat bagi seluruh umat. Baik akademisi, para stakeholder, DPR, maupun pemerintah untuk lebih berpikir, untuk lebih berpikir bagaimana menempatkan undang-undang itu yang memang nantinya undang-undang itu bisa memberikan kemaslahatan untuk umat. Helmi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan.